Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 1.4 Dalaman 35 buku matematika kelas 7 SMP yaitu bab 1 tentang jelangan Soal-soal yang kita akan bahas adalah soal pilihan ganda Kita mulai dengan soal nomor 1 Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah Jadi ini 0, ini 1, 2, 3 Sedangkan P ini terletak disini Kalau disini sekitar 1,5 berarti yang dekat dengan ini P ini adalah 1,2 Nomor 2, seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3.000 meter dalam waktu 8 menit Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik Jadi ini kalau kita jadikan meter per detik 3.000 meter per 8 menit ini 8 menit dijadikan detik berarti 8 kali 60 sama dengan 480 Jadi 3.000 bagi 480 ini detik sudah jadi detik sama dengan 6,25 meter per detik Jawaban B Nomor 3, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terhasil pada lingkaran berikut adalah Jadi kalau dari sini, sini ini adalah 1 per 2 Dengannya, kemudian kalau disini 3 per 4 Jadi ini 1 per 2 Dan 3 per 4 Jadi ada pada jawaban C Nomor 4, air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 mililiter Paling sedikit adalah titik-titik botol Jadi 400 liter ini kita jadikan mililiter kali 1.000 sama dengan 400.000 mililiter Dibagi 250 sama dengan 1.600 botol yang digunakan Ini ada pada jawaban C Nomor 5 diantara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi Paling kecil adalah titik-titik Satu hari Satu hari ini sama dengan 24 jam Kemudian 20 jam C 1.800 menit Kalau dijadikan jam berarti 1.800 bagi 60 sama dengan 30 jam Jadi ini C ini sama Hasilnya 30 jam Kemudian D 90.000 detik Kalau kita dijadikan jam berarti kita bagi dengan 3.600 sama dengan 25 jam Jadi Waktu yang paling kecil disini adalah D 20 jam Nomor 6 Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1.10 dan 1.30 Jadi ini Selisihnya adalah 20 menit 20 menit itu kalau kita jadikan jam berarti 20 per 60 Disederhanakan sama dengan 2 per 6 Dikecilkan lagi sama dengan 1 per 3 Jadi ini ada pada jawaban B Nomor 7 Pada sekelompok siswa 6 siswa adalah laki-laki Sedangkan 4 siswa adalah perempuan Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah 16 Dibagi per Banyaknya siswa dalam kelas 30 Yaitu D Nomor 8 Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2 per 3 Berarti 2 Diasir 3 secara keseluruhan Berarti disini E Ini menunjukkan 2 per 3 Nomor 9 Pada daftar pecahan berikut yang ketiganya ekivalen adalah Ekivalen itu adalah sama nilainya Nah tentu disini 1 per 2 2 per 4 ini sama Tapi 4 per 6 itu sama dengan 2 per 3 Berarti ini tidak termasuk B 2 per 3 ini 4 per 6 Kalau kita kecilkan 4 ini dibagi 2 dapat 2 6 dibagi 2 dapat 3 Berarti sama hasilnya 2 per 3 Kemudian 8 per 12 Masih-masih bagi 4 8 bagi 4 2 12 bagi 4 3 Nah makanya Yang ekivalen disini adalah bagian B Karena nilainya sama setelah dikecilkan yaitu 2 per 3 Nomor 10 Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah titik-titik Jadi tentunya disini 0,065 Denikkanlah pembahasan soal pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Wassalamualaikum Wr. Wb